Pas jadi demo mahasiswanya lantaran diduga terlibat kasus pelecehan seksual, ETH, Rektor Universitas Pancasila, akhirnya diberhentikan sementara. Sementara dua karyawan korban dugaan pelecehan seksual jalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Mahasiswa Universitas Pancasila dijaga karsa Jakarta Selatan memblokade jalan Raya Lenteng Agung melanggendaraan melintas sebagai simbol kekecewaan rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa memanas setelah sebelumnya sempat terlibat ricuh dengan petugas keamanan kampus. Blokade jalan disertai aksi bakar dan mengakibatkan kebacatan panjang. Didampingi kuasa hukumnya, dua korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ETH, Rektor Universitas Pancasila. Pas jep laporan, korban mengaku mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan korban mendapat surat peringatan. Pas jauhnya ada intimidasi gak sih atau ancaman? Ada. Kalau ancaman tidak, tapi intimidasi itu lebih ke peraturan yang memang tidak membuat sayangnya mati. Pas jika kasus tugan pelecehan seksual terhadap dua pegawainya pihak kampus dan yayasan Universitas Pancasila, akhirnya memberhentikan sementara Rektor ETH. Yayasan mengaku akan memberikan perlindungan terhadap korban. Korban nanti kita pulihkan hak-haknya. Jadi dalam proses penyelidikan itu kan, nanti ada pemeriksaan jelapan saksi, kemudian ada pemeriksaan terlapor, kemudian ada gelar perkara. Selanjutnya baru kalau ada bukti ke pendidikan, kalau gak ada bukti ke pendidikan. Kita tunggu prosesi kepolisian. Bagaimana respon dari RPSK? Dia berjumpa, selama ini dia itu masih tetap bergawai, tetap di proses penyelidikan yang ditempatkan di sekolah maska. Tidak diperhentikan atau diskorsi. Setelah mangkir dari panggilan, terlapor Profesor ETH kembali dipanggil Kamis 29 Februari untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda, Metro Jaya. Dan kontributor INews melaporkan.